Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi sinyal sinus itu suatu sinyal yang punya persamaan periodik Persamaan periodik itu apa? Jadi yang mempunyai pola tertentu Jadi kita bisa tebak 10 detik kemudian berapa nilainya 100 detik kemudian berapa nilainya 1 jam kemudian nilainya berapa Itu namanya persamaan periodik Sepertinya di arus listrik AC Terus getaran mekanik, gelombang bunyi, radiasi panas, gelombang elektromagnetik dan lain-lain Jadi semua sinyal yang ada di alam ini yang rumit Itu bisa disederhanakan menggunakan persamaan periodik sederhana Sehingga menghasilkan nilai cos X dan sin X Ataupun kalau yang lebih rumit menghasilkan sinyal atau persamaan eksponensial Daerah Fourier ditemukan oleh Joseph Fourier Matematikawan Perancis pada tahun 1807 Oke Fungsi paradik adalah fungsi yang berulang-ulang Intinya itu Sin dan cos adalah termasuk persamaan paradik Seperti ilustrasi dari gambar berikutnya Jadi misalkan pegas di ayon-ayon Dia akan berayon-ayon secara periodik Nilainya Kita bisa anggap konstan Continue Walaupun nanti pasti ada gesekan udara Ada kelembaman dari pegasnya Kejenuan pegas Sehingga semakin lama akan semakin berhenti Nah gitu Tapi seperti Bisa dibaratkan seperti itu Direct Fourier mempunyai rumus Setengah A0 A0 per 2 Tambah sigma A N Cos N X Sigma B N sin N X Ini A N cos N X Oke Cos M X Begitu A0 rumusnya adalah Seper L Integral F X D X A N rumusnya Seper L F X Cos N P X Per L D X B N rumusnya Seper L F X Sin N P X Per L D X Dengan T adalah perode Dan L adalah setengah Kali T Ya L adalah setengah kali T Contoh Suatu fungsi F X Dijabarkan sebagai berikut F X sama dengan 1 Bila X Antara 0 dan 1 Dan Benilai 0 Bila X nya 1 sampai 2 Jadi ini 0 sampai 1 Nilainya 1 1 sampai 2 Nilainya 0 Dan seterusnya Maka Kalau kita Jabarkan kita Urai Sinyal ini Menjadi sinyal sinus Atau cosinus Seperti apa Menggunakan Direct varu tadi Pertama kita cari A0 dulu A0 sampai dengan Seper L Integral F X D X L nya tadi Setengah perode Perodenya 2 2 bagi Setengah 2 kali setengah 1 Berarti L nya 1 Satu persatu Integral 0 sampai 2 0 sampai 2 itu Apa perodenya Jadi perodenya Dari 0 Sampai ke 2 Ya 1 perode 1 puncak Dan 1 Lembah Lalu F X D X Antara 0 Sampai 2 Ada 2 Kejadian Ketika 0 Sampai 1 Nilainya adalah 1 Ketika 0 Sampai 1 Nilainya adalah 1 Ini Ketika 1 Sampai 2 1 sampai 2 Nilainya adalah 0 Atau mati Ya Maka A0 Sama dengan Integral Ini ada nilai 1 D kali ini Hilang Jadi 1 Integral D X 0 sampai 1 D X Diintegralkan Jadi X X nilainya Antara 1 Sampai 0 Maka X X X nya 1 Dimasukkan ke X Dikurangi 0 Masukkan X Berarti 1 min 0 1 Ya A0 Kita ketemu Selanjutnya adalah An Seper L Integral F X Cos N P X Per L D X Seper L Satu persatu Integralnya 0 sampai 2 F X Cos N P X Per L L nya 1 D X N P X Bagi 1 N P X Bisa dihilangkan Ya Oke Ini ditulis Lagi Jadi Nah ini Sepersatu F X Cos N P X Per 1 D X Jadi N P X Hasilnya N P X saja 0 sampai 2 Kan ada Dua keadaan 0 sampai 1 Nilainya 1 1 sampai 2 Nilainya 0 Ya 0 sampai 1 Nilainya 1 Cos N P X D X Tambah 1 sampai 2 Nilainya 0 Cos N P X D X Ya Jadi 0 sampai 2 Dijabarkan 0 sampai 1 Dan 1 sampai 2 Karena ada 2 keadaan Karena ada 2 keadaan 0 sampai 1 Nilainya 1 1 sampai 2 Nilainya 0 0 Dikali Apapun Hasilnya 0 Maka tinggal ini saja Tinggal bilangan ini saja Ya Tinggal bilangan ini Saja Ini hasilnya 0 sampai 1 Cos N P X X D X Terus 1 per N P Integral Cos N P X D X Nah Jadi kembali ke Matematik Kuliah Kalkulus Ataupun Matematika Teknik Integral Cos N P X D X Ini diintegralkan terhadap X Ini diintegralkan Integralnya adalah D X Maka X nya Gak kita hitung X disini gak kita hitung X yang ini gak kita hitung Maka integralnya adalah N P nya di seper Seper N P Rumusnya memang kayak gitu Ya Seper N P Integral Cos apa? Integral Cos adalah sin Sin N P X Ini ada P nya Sin N P X Rank nya antara 0 dan 1 Seper N P Satu masukkan ke N Jadi Sin Satu masukkan ke X Berarti Sin N P Dikurangi Nol masukkan ke X Jadi Sin Nol Hasilnya Nol Penjabarannya seperti ini Jadi Satu per N P Sin N P X Antara 0 dan 1 Seper N P Eq nya dimasukkan 1 Jadi Sin N P X 1 Kurangnya Sin N P X 0 Satu per N P Sin N P Min Satu kali N P ya N P Nol kali N P ya Hasilnya 0 Sin Nol Maka Satu per N P Itu sama dengan Sin Maka Satu per N P Kali Sin N P A N nya Misal N sama dengan 1 A sama dengan 1 A sama dengan 1 Maka N nya adalah 1 Satu per 1 kali P Dikali Sin Satu P Satu per P Kali Sin P Hasilnya Nol P coba Nah ini kalau rat Ini P itu kan 180 ya Bisa pakai ini Disin Nol ya Atau kalau mau pakai P Yang ini harus dibuat Dibuat ke rat dulu Rat P Disin Hasilnya juga Nol Jangan pakai Ketika degree Jangan pakai P ini Disin Terus disin Maka hasilnya tidak nol Salah hasilnya ya Oke Jadi kita Hasilnya nol Terus N nya 2 Satu per 2 P Kali Sin N nya diganti 2 Sin 2 P Hasilnya nol juga P itu 180 Atau kalau bingung 3,14 Nah ini aja Pakai rat ya Pakai rat 2 P 2 dikali P Disin Hasilnya nol juga N sama dengan 3 Seperti 3 P Kali Sin 3 P Hasilnya nol Juga Oke Jadi menghitung panjang-panjang Hasilnya nol Terus BN BN adalah Per L Integral Fx Sin Kalau tadi kos Sekarang sin Sin NBX per L DX Satu per satu L nya Tarihkan 1 Integral 0 sampai 2 Fx sin NBX Per L L nya 1 DX Nah 0 sampai 2 Dipecah jadi 0 sampai 1 Dan 1 sampai 2 0 sampai 1 Nilainya adalah 1 1 sampai 2 Nilainya 0 0 dikali apapun Jadi 0 Maka ini Dihilangkan Atau dihapus Jadi sisanya adalah Ini Ya Integral 0 sampai 1 Sin NBX Integral sampai 1 0 sampai 1 Sin NBX Diintegral kan Seperti tadi Integral nya adalah DX Maka X tidak dihitung Cara Cara mengintegral kan NB nya dipindah Ke bawah Kalau atas Dia pindah ke bawah Jadi Seperti NB Integral sin Adalah Main cos Nah ini Main cos Main nya disini Main cos Main cos NB NBX Sampai 1 0 sampai 1 Terus Sama dengan Main Sper NB Cos NBX Mana tadi Jadi Oh iya ini Setelah nyampe sini Maka di Integral kan Ketemu ini Lanjutannya Nah ini BN adalah Main Sper NB Cos NBX Antara X nya Sama dengan 0 sampai 1 Dimasukkan ke X nya Main Sper NB Sama dengan Cos NB Kali 1 Main Cos NB Kali 0 Main Sper NB Cos Dikali Cos NB Main 1 kali NB Adalah NB 0 kali NB Adalah 0 Cos 0 Oke Cos 0 Cos 0 Terus Per NB Kali Cos NB Main Cos 0 Berapa Cos 0 0 D Cos 1 Ya Cos 0 1 Misal N sama dengan 1 Maka B1 Main 1 Per 1 Kali P Cos 1 P Main 1 Cos 1 P Atau Cos P Kita cari P P P D Cos Main 1 Main 1 Main 1 Jadi Main 2 Jadi Main 1 Per P Kali Main 2 Ketemu 2 Per P Ketika N sama dengan 2 B2 sama dengan N nya diganti 2 Main 1 Per 2 P Dalam Kurong Cos N nya 2 Cos 2 P Main 1 Cos 2 P Hasilnya Cos 2 P Hasilnya P Kali 2 6 Di Cos 1 1 1 1 0 0 N nya 3 B3 Sama dengan Min 1 Per 3 P Cos 3 P Min 1 Sama dengan Min 1 Per 3 P Cos 3 P Berapa Bisa Dihitung 3 Kali P Terus D Cos Min Min 1 1 Min 1 Min Min 2 Min 1 Per 3 P Kali Min 2 2 Per 3 P Jadi ketika Ganjel Ada nilainya ketika N nya genep 0 Hasilnya Ketika ganjel 2 Per P 2 Per 3 P 2 Per 5 P 2 Per 7 P Dan seterusnya Ya Jadi seperti ini 2 Per NP Nilainya ketika N nya ganjel Maka Dimasukkan Ke persamaan atas Fx Sama dengan A0 Per 2 Persamaan Yang Ini ya Persamaan Umumnya In nya 0 In nya 0 Tinggal BN nya tadi Ada Tinggal BN sama A0 A0 Bagi 2 Atas Tengah A0 A0 Bagi 2 A0 nya tadi 1 1 Bagi 2 Ditambah 2 BN BN nya Adalah Rumusnya adalah BN Sin N X BN Kali Sin N X BN nya Adalah 2 per NP 2 per NP Kali Sin NP X Kali Sin NP X Ini adalah BN nya Tadi BN nya Tadi Yang kita Cari Ini adalah Rumusnya Sin NP X Oke Jadi Kalau tidak Dijabarkan Setengah Ditambah 2 per NP Kali Ketika N nya 1 Sin PX Ketika N nya 3 2 per 3P Kali Sin 3PX Tambah Kalau N nya 5 2 per 5P Kali Sin 5PX Dan seterusnya Jadi Kalau dibuat Rumusnya Frequency Samping 500 Terserah Karena ini Bungasnya Digital T nya Samping 10 Misalkan F1 Samping dengan Setengah Ini adalah Setengah F2 Samping dengan 2 per P Kali Sin PX 2 per P Kali Sin PX PT F3 2 per 3P Kali Sin 3P T Oke F4 2 per 5P Kali Sin 5PX 2 per 7P Kali Sin 7PX Dan seterusnya Hasilnya Gambarnya Seperti ini Jadi Ketika 0 sampai 1 Nilainya 1 Ketika 1 sampai 2 Nilainya 0 Tapi Kenapa Tidak mirip Karena Penjumlahannya Sampai 14 Saja 14 Sinyal Penjumlahannya Sampai 14 Sinyal Saja Itu Namanya Disebut Fenomena Gibbs Jadi Misalkan N Sampai 200 Bukan Hanya 14 Maka Gambarnya Sudah Smooth Agak Smooth Nah Ketika N 500 Ini Sudah Smooth Sudah Lurus Tapi Masih Ada Fenomena Gibbs Nya Ketika N 2000 Maka Sudah Hilang Sudah 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 Nggak Ada Kelebih Kelebihannya Mungkin Itu Yang dapat Kami sampaikan Kurang Lebihnya Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai